Living Loving itu kreatif living blog yang membahas tentang home decor, living, lifestyle, travel, atau apapun yang berhubungan dengan kreatif. Awalnya karena kita nyari, kok susah ya nyari referensi seputar home decor atau DIY di Indonesia, tapi yang resourcenya juga bisa ada di Indonesia tersedia. Jadi kita sharing aja deh apa yang kita punya, jadi siapa tau misalnya ada yang perlu juga mau ngisi rumah terus harus mulai dari mana nih. Jadi awalnya itu, tahun 2013 awal kami berdiri, terus tahun pertama kita masih fokus di online, terus antusiasmenya udah mulai tinggi, terus orang-orang pembaca tuh udah mulai nanya gitu. Kita bikinin dong sesuatu yang, atau acara yang bisa bikin tuh para pembaca yang minatnya kurang lebih sama ini bisa bareng-bareng, bisa ketemu. Ternyata setelah itu banyak membaca yang aku juga mau dong ikutan kayak gitu, dan waktu itu belum banyak workshop craft ya, waktu itu sekitar 2014 ya. 2014 itu belum sebanyak sekarang, terus ya udah akhirnya oke deh kita bikin juga deh buat membaca, tapi tetep pengen bikinnya tuh yang kecil aja. Jadi kayak mungkin 15 orang gitu, jadi tetep lebih terasa kekeluargaannya hangat gitu, terus ya udah akhirnya sampai sekarang udah beberapa kali ya ada bikin workshop-workshop untuk eventnya Living Loving sendiri. Kita coba cari konten yang baru, yang fresh juga, terus ya tadi memang tujuannya memang untuk mengumpulkan orang-orang dan supaya mereka bisa interaksi dan mungkin bisa jadi ya mereka bisa kolaborasi mungkin. Intinya kayak kita pengen ngajak orang buat berani nyoba untuk berkreasi. Pengen ngasih inspirasi ke orang bahwa ya kreatifitas itu sangat bisa diaplikasikan meskipun lu bukan orang kreatif dan sangat-sangat bisa diaplikasikan. Yang challenging itu bagaimana menyeimbang antara bisnis dan idealisme. Kita sebelumnya berdua udah pernah kerja di media. Jadi saat kita mau buat media sendiri ya kalian mudah dan bisa dikerjakan secamatnya ya online juga. Berikutnya sih buat Living Loving itu ya lebih mengembangkan blog yang baik secara online maupun offline-nya itu lebih intekul sih. Baik buat si Living Loving-nya sendiri maupun buat pelajar. Terima kasih telah menonton!